Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dika Adrian Jadi disini, seperti yang udah aku bicarakan sebelumnya di episode yang pertama dan yang kedua Aku bakalan ngebahas mengenai pengaturan kamera dan juga editing Jadi kalau misalkan kalian belum nonton episode yang pertama dan yang kedua Kalian bisa nonton videonya nanti Nah, di episode yang pertama dan episode yang kedua itu Sampai episode yang ketiga ini, videonya itu saling berhubungan Dan juga nanti, semoga kalian bisa mendapatkan referensi dari apa yang sudah aku share di 3 episode ini Untuk episode pertama, disitu aku membahas seputar setup Lighting Nah, mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk penataan Lighting untuk YouTube Studio kalian Dan episode yang kedua, aku membahas seputar setup-setup yang biasanya aku lakukan untuk membuat konten di YouTube Setup yang aku share di video tersebut, setup seperti unboxing, produk review, dan shoot-shoot untuk mendapatkan B-roll yang bagus Oke, sekarang kita lanjut episode yang ketiga ini dengan membahas pengaturan kamera terlebih dahulu Jadi sebelumnya, beberapa minggu yang lalu, aku mendapatkan DM dari follower aku yang menanyakan Bagaimana cara video minim banget noise Apalagi video cukup sinematik, shadow, dan highlight Dan juga menggunakan background hitam Apakah ada pengaturan khusus di kamera atau pada saat editing? Banyak juga yang menanyakan, bang, bahas aja di YouTube Oke, nah di video kali ini akan aku bahas semuanya Semoga kalian bisa mendapatkan referensi dari apa yang udah aku bikin di video kali ini Oke, jadi buat kalian langsung aja simak videonya Tapi aku sarankan jangan skip videonya Karena video ini di setiap menitnya itu saling berhubungan Oke, jadi mungkin bisa dipahami ya Kita langsung mulai aja, Wak Let's go! Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengaturan kamera terlebih dahulu Di sini aku biasanya menggunakan resolusi Full HD dengan 1080p Dan terkadang juga menggunakan resolusi 4K di 24fps Untuk kalian ketahui, aku menggunakan kamera dari Sony Alpha 6300 Jadi buat kalian pengguna A6 series seperti 6400, 6500, atau 6600 Kalian bisa mengikuti beberapa tips yang aku share di video kali ini Nah, buat kalian menggunakan kamera dari brand lain Kalian juga bisa mengikuti beberapa tips yang aku share di video kali ini Dan juga pengaturannya itu ya lebih kurang hampir sama lah Biasanya sebelum syuting, hal yang harus diperhatikan adalah Kita harus mengetahui stock shoot yang bakalan kita ambil Nah, di sini aku menjadi dua bagian Yaitu yang pertama, kebutuhan video dan juga durasi Nah, dari kebutuhan video ini Kita harus mengetahui dulu apakah kita butuh yang namanya slow motion Ataupun tidak menggunakan slow motion Selanjutnya, kita bahas mengenai durasi Karena di sini aku menggunakan, sekali lagi aku bilang Di sini aku menggunakan Sony A6300 Yang di mana kamera ini terkenal dengan overheatingnya Kamera ini cepat panas Kalau misalkan kita menggunakan durasinya itu lebih dari 30 menit Kalau misalkan menggunakan lebih dari 30 menit Kameranya otomatis sudah langsung panas dan bisa mati Oke, jadi kita harus menunggu kamera kita itu dingin dulu Baru kita bisa gunakan kembali Jadi, kalau misalkan aku syuting di depan kamera Seperti ngobrol sekarang ini Dan aku sudah mengetahui bahwa Aku ngomongnya itu di bawah 20 menit Nah, aku menggunakan format dari 4K 24 fps Jadi, kalau misalkan kebutuhan durasinya itu lebih dari 20 menit Aku menggunakan pengaturan di 1080 pixel Dan kalau misalkan aku shoot-shoot di roll Aku menggunakan 1080 pixel dengan 120 fps Di sini aku menggunakan encoding NTSC Kalau misalkan aku menggunakan format 4K pada frame rate 24 fps Aku menggunakan picture profile dengan PP7 dengan gamma S-LOG 2 Jadi, kalau misalkan kita menggunakan gamma S-LOG 2 Minimum dari ISO adalah 800 Kalau misalkan aku menggunakan format Full HD Tetapi aku tidak membutuhkan shoot slow motion Aku menggunakan frame rate 24 fps Nah, untuk format Full HD ini Aku tidak menggunakan S-LOG 2 Tetapi aku menggunakan kreatif style dengan netral Dan parameternya aku ubah menjadi min 3, min 2, min 1 Untuk penggunaan dari shutter speed Di sini aku menggunakan 1 per 50 Untuk aperture-nya sendiri Aku menggunakan aperture paling besar yaitu 1,4 Untuk aperture ini tergantung dari lensa yang aku gunakan Selanjutnya, di sini aku menggunakan pengaturan autofocus Dengan flexible spot L Dan aku arahkan titik fokusnya ke bagian objek Berbicara mengenai noise pada video Apalagi kalau misalkan kita menggunakan background berwarna hitam Ditambah lagi kita tidak mengetahui pengaturan kamera Dan juga pencahayaan kita itu tidak tepat Yang pasti video kita bakalan terjadi banyaknya noise Untuk meminimalisir hal tersebut Jadi aku sangat merekomendasikan ke kalian untuk menggunakan format 4K di 24 fps Seperti yang udah aku jelaskan tadi Dengan picture profile S-Log 2 Kenapa aku menggunakan format seperti ini? Karena itulah kemampuan yang dimiliki dari kamera aku yang sekarang ini Kalau misalkan aku mudah memiliki kamera yang lain Tentu beda lagi dong pengaturannya Ini merupakan perbandingan dari format 4K S-Log 2 dan 1080p S-Log 2 Terlihat video 1080p terdapat noise Terutama pada bagian gradient lighting Terdapat artifact noise yang sangat jelas Dan ini merupakan contoh shoot product Dengan format video 1080p S-Log 2 Dengan picture profile S-Log 2 Gambar terlihat noise dan tidak begitu detail dan tajam Oke kita bahas selanjutnya mengenai editing Setiap editor pasti memiliki ciri khasnya tersendiri Apalagi kalau misalkan mau ngedit Tentu kita harus memiliki mood yang bagus juga Supaya hasil pada saat kita menjahit video Untuk menjadi satu kesatuan video yang utuh Itu menjadi lebih bagus Aku biasanya mencari audio terlebih dahulu Untuk menjadikan back sound di video aku Untuk audio disini aku mencari lagu di website Epidemic Sound Karena lagu yang tersedia di Epidemic Sound itu sangat banyak Dan berbagai macam variasi genre juga Nah yang penting sesuai dengan aliran video yang telah kita shoot Atau video yang bakalan kita shoot Sebelum membuat konten Biasanya aku membuat shortlist atau urutan yang akan dikerjakan Misalkan ini contoh konten setup tour Yang akan ditampilkan adalah B-roll, opening, setup pertama, setup kedua, setup ketiga, dan yang terakhir adalah ending Di antara setup pertama sampai ketiga Aku berikan transisi berupa timelapse Dan menambahkan intro sebelum masuk ke setup yang pertama Disini aku kasih gambaran editing pada video setup tour Yang pertama import semua file video dan audio ke Premiere Pro Dan import juga lagu yang akan dijadikan back sound pada video Drag video dan audio ke timeline Sinkronize file video dan audio Karena disini aku menggunakan audio clip on yang terpisah dari file video Setelah sinkronisasi selanjutnya kita lakukan cut to cut video dan audio Setelah selesai cut to cut video Beginilah bentuk timeline editing setup tour Untuk bagian adjustment layar Disini aku menggunakan load buatan aku sendiri Yang merupakan standarisasi dari video yang aku kerjakan Pada bagian transisi timelapse Disini aku berikan transisi berupa film burn Dengan blending mode yang dirubah menjadi screen Untuk menambah kesan estetika dalam video Aku menambahkan stock shoot atau insert video Untuk memperjelas dari apa yang kita sampaikan Misalkan disini aku menggunakan lampu Maka tampilan yang di shot adalah lampu Dan begitu seterusnya Tahapan terakhir adalah export atau render Aku menggunakan preset youtube 1080p Secara default memiliki bitrate 16 mbps Size yang dihasilkan cukup besar Maka bitrate nya aku ubah menjadi 12 Pilih lokasi penyimpanan dan buat nama file Oke jadi begitulah step by step Yang biasanya aku lakukan Untuk membuat konten di youtube Dari segi pengaturan kamera Dan juga editing yang biasanya aku lakukan Semoga video ini bisa memberikan informasi Buat teman-teman semua Yang baru memulai youtube Atau yang sedang jalan Youtubenya sekarang ini Disini aku hanya menyampaikan Apa yang aku pahami Dan juga apa yang biasanya aku gunakan Untuk membuat konten di youtube Jadi kalau misalkan aku salah penyampaian Atau ada masukan dari teman-teman Kalian bisa tulis di kolom komentar Jadi nanti kita bisa langsung diskusi Sama-sama di sana Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Aku Dika Adrian Mohon pamit Keep solid and be kreatif Peace out Dadah